MNC Land bersama di Westin Resort Bali menggelar Corporate Social Responsibility atau CSR ke sejumlah daerah sebagai bentuk kepedulian untuk sesama. Di antaranya mendatangi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 1 Badung untuk mewujudkan impian para siswa memiliki ruang kelas digital yang canggih. Alunan musik angkung dan nyanyian anak-anak Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Badung menyambut kedatangan tim dari MNC Land dan di Westin Resort Bali. Kunjungan ini sebagai bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR untuk anak-anak berkebutuhan khusus. CSR ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada sesama, untuk mewujudkan impian anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki ruang kelas yang canggih. Awalnya ada tiga bentuk bantuan yang dirancang sebelum pandemi COVID-19 terjadi yakni kelengkapan perangkat multimedia, pembangunan playground dan studio musik. Karena pandemi yang berkepanjangan, kelengkapan multimedia menjadi prioritas untuk direalisasikan lebih dahulu. harapannya bantuan ini dapat dimaksimalkan untuk mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi untuk 244 fiswa, mulai jentang SD, SMT, dan SMA. Bantuan ini, bantuan pelengkapan untuk ruang multimedia ini akan digunakan oleh anak-anak, semua anak, untuk belajar pembelajaran berbasis ICT. Di mana sekarang itu kan pembelajaran berbasis ICT memang lebih dikedepankan. Jadi karena ke depan, pembelajaran itu lebih berbasis ICT untuk memudahkan anak-anak belajar menggunakan berbagai media. Kita prioritaskan adalah multimedia ini, karena kita berpikir bahwa sekarang adalah zaman digitalisasi, digitalisasi, dan kemudian dari itu anak-anak bisa memanfaatkan zaman itu dan kemudian bisa belajar dari punya keterampilan komputer, punya keterampilan multimedia, sehingga ini yang kita prioritaskan untuk dijadikan sebagai kontribusi. Kerjasama SLB bersama Westin Bali ini telah terjalin sejak 2005. Setiap 6 bulan sekali, sejumlah siswa mengikuti program training, bahkan ada yang pula direkrut bekerja di Westin Resort Bali. Berikut ke selatan Badung, Bagus Alif, AIMUJ, melaporkan.